Di atas langit, istana berwarna darah itu seperti binatang buas, menempati udara dan menutupi separuh langit. Mengambil dua langkah ke depan, seseorang bisa merasakan aura sunyi dan tekanan besar datang dari atas. Semuanya, istana berwarna darah ini memiliki total empat pintu masuk. Mengapa kita tidak memilih satu saja? Dengan cara ini, kita dapat menghindari harta karun yang hilang. Orang yang berbicara adalah Zheng Jun. Suaranya jelas dan tajam, dan semua orang di dekatnya dapat mendengarnya dengan jelas. Baiklah, mari kita masing-masing mencari peruntungan kita sendiri. Di sekte teratai, Xie Chang Feng, Yuan Fei, dan yang lainnya berdiri dan berlari menuju pintu masuk utara. Yang menemani mereka adalah keluarga bangsawan lainnya. Saudara Zheng, kenapa kita tidak bergandengan tangan? Ling Feng tersenyum. Itulah yang aku pikirkan. Zheng Jun tersenyum. Setelah itu, kedua belah pihak bertemu dan berjalan ke pintu masuk terdekat, bersiap menyerang. Orang-orang yang tersisa berjalan ke pintu masuk selatan dan mulai menghancurkan formasi. Adapun pintu masuk barat terakhir, tidak ada yang menyentuhnya. Semua orang yang hadir tahu bahwa itu adalah pintu masuk kematian. Sangat sedikit murid yang masuk sebelumnya yang kembali hidup, belum lagi perburuan harta karun. Di pintu masuk utara, Xie Chang Feng menebas dengan pedang panjangnya. Sinar pedang besar menembus udara dan menebas segelnya, menyebabkan riak. Di samping, Yuan Fei berjongkok dan memutar pinggangnya untuk meninju. Seperti naga besar, dia menerobos udara dan membanting segelnya dengan keras, menyebabkan suara gemuruh. Xie Chang Feng menatap Yuan Fei dengan heran. Pemuda yang beberapa tahun lebih muda darinya menyerang dengan ganas, hampir mengejarnya. Sepertinya aku harus mendapatkan warisan ilmu bela diri kali ini, kalau tidak posisiku akan dalam bahaya. Xie Chang Feng menghela nafas dalam hati. Dia sudah berusia 22 tahun, dan budidayanya terhenti di lapisan kedua tingkat lautan spiritual selama lebih dari setengah tahun. Dan Yuan Fei baru berusia 18 tahun, dan budidayanya berada pada tahap akhir dari lapisan pertama tingkat lautan spiritual. Bisa dikatakan masa depannya tidak terbatas. Memikirkan hal ini, pedang panjang di tangannya bergetar ringan. Cahaya menyilaukan berubah menjadi busur di udara, ingin merobek segelnya. Di arah lain, Zheng Jun mengulurkan telapak tangannya. Energi spiritual di tubuhnya berubah menjadi tangan kuning besar seukuran batu kilangan. Dengan hembusan angin, ia menamparkan segelnya. Segel di depan muncul, menyebabkan lapisan riak yang menyebar ke segala arah seolah-olah akan pecah kapan saja, namun tetap tidak pecah. Murong Qian Ling mengayunkan pedang panjangnya seperti tornado, dan pedang kisertabila angin yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah segel. Wan Jian Xing juga menusuk dengan pedangnya, yang sepertinya telah berubah menjadi langit penuh bintang, tanpa ampun menghantam tanah. Sekte langit hitam memang sekte besar. Kekuatan tempur mereka sungguh luar biasa. Ling Feng menghela nafas. Dia menyilangkan tangannya, dan energi spiritual di tubuhnya mengembun menjadi gunung. Kekuatan yang menakutkan menyebar. Di balik gunung, bayangan gunung perlahan muncul, menyebabkan kehampaan bergetar. Tangan penekan gunung. Ling Feng berteriak, dan kedua gunung itu runtuh. Mereka sangat berat, menyebabkan segelnya bergetar tanpa henti. Langkah yang bagus, saudara Ling. Zheng Jun tertawa keras. Teknik pamungkas klan Ling, tangan penekan gunung, menjadi jauh lebih kuat di tanganmu. Saat mereka berdua mengobrol, serangan di tangan mereka tidak jatuh. Sebaliknya, mereka terus menyerang segel tersebut. Saat semua orang sibuk membuka segelnya, lebih banyak lagi sosok yang bergegas dari jauh. Untungnya, saya tidak melewatkannya. Manusia menghela nafas lega saat melihat segelnya masih dibuka. Adik Lin, terima kasih banyak. Sampai jumpa di langit darah. Manusia adalah murid dari sekte Teratai. Tentu saja, dia tidak bisa masuk dengan Lin Suan. Dia melambaikan tangannya dan berlari menuju ke arah sekte Lotus Glory. Ayo pergi juga, Lin Suan berkata pada Sang Guan Liu Yun. Keduanya berlari menuju pintu masuk timur. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedatangan Lin Suan dan Sang Guan Liu Yun menarik perhatian semua orang. Murong Qian Ling tersenyum dan mengangguk, sementara para murid klan Ling mencibir. Niat membunuh melintas di mata Ling Feng dan Zheng Jun. Meskipun sangat tersembunyi, bagaimana ia bisa lolos dari mata roh ungu Lin Suan. Dia mencibir di dalam hatinya, tapi wajahnya tanpa ekspresi. Pada saat ini, segel pintu masuk utara rusak, dan orang-orang dari sekte Kemuliaan Teratai dengan cepat masuk. Bang! Retakan juga muncul pada segel di sisi Lin Suan. Itu setinggi manusia, dan sepertinya akan menutup kapan saja. Kalian masuk dulu. Ling Feng berkata dengan sangat murah hati. Zheng Jun menganggup dan dengan cepat memimpin murid-murid sekte langit hitam masuk. Hati Lin Suan tenggelam. Dia menyadari bahwa mata klan Ling tertuju padanya, terutama Ling Feng, yang memiliki jejak aura terkunci padanya. Menghela nafas dalam hatinya, Lin Suan merasa bahwa perjalanan ke istana surgawi berwarna darah tidak akan terlalu damai. Dia menggunakan pantom Thunder Step dan tubuhnya berubah menjadi bayangan, bersiap untuk masuk. Ledakan. Sebuah kekuatan tersembunyi yang tajam melonjak, seolah-olah itu akan menghancurkannya. Bagian depan disegel oleh serangan itu, dan Lin Suan hanya bisa mundur. Suara mendesing. Dia mundur dengan cepat dan menghindari serangan diam-diam itu. Di depan, semua murid sekte langit hitam telah masuk, dan tidak ada yang menyadari kelainan di belakang mereka. Ling Feng memandang Lin Suan dan mencibir, kamu ingin masuk. Konyol. Anggota klan Ling yang lain tertawa dan memandang Lin Suan dengan jijik. Wajah Lin Suan muram. Dia tidak mengira klan Ling begitu berani hingga menghentikannya masuk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ling Feng dengan dingin. Niat pedang melonjak dari tubuhnya seperti pedang dewa yang terhunus. Merasakan tekanan ini, para murid klan Ling sedikit terkejut, dan ekspresi mereka agak tidak wajar. Tubuh Ling Feng dikelilingi oleh cahaya, dan matanya sangat tajam. Jangan memasuki istana surgawi berwarna darah. Saat kami keluar, itu akan menjadi saat kematianmu. Ling Feng melambaikan tangannya dan membiarkan semua murid klan Ling masuk. Kemudian, dia menghentikan transmisi kekuatan roh dan seluruh segel dengan cepat disegel. Astaga! Pintu masuknya secara bertahap menjadi lebih kecil. Semua orang telah masuk, dan hanya Lin Suan yang tetap berada di luar. Lin Suan tidak bergerak. Menghadapi begitu banyak murid realem laut spiritual, dia tidak percaya diri. Namun, mustahil baginya untuk hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Saat aku masuk, aku akan membunuh kalian semua dengan pedangku. Mata Lin Suan dipenuhi dengan rasa dingin. Tidak lama kemudian, murid-murid yang tersisa tiba satu demi satu. Ketika mereka mengetahui bahwa murid-murid terbaik telah masuk, mereka menangis ke langit. Sial! Aku hampir saja bisa masuk lebih awal. Beberapa orang marah. Beberapa orang tidak mempercayainya dan mengumpulkan orang untuk menyerang segel tersebut. Namun, budidaya tertinggi di antara orang-orang ini hanya pada tahap awal alam langit pertama laut spiritual, dan jumlah mereka sangat sedikit. Mereka tidak bisa membuka segelnya sama sekali. Apakah tidak ada cara lain untuk masuk? Beberapa murid tidak yakin. Ada. Saya memperkirakan setelah sepuluh hari, segel istana surgawi berwarna darah akan melemah. Saat itu, kita semua bisa masuk. Sepuluh hari. Semua orang di dalam sudah masuk. Apa yang tersisa setelah sepuluh hari? Belum tentu. Tempat uji coba berwarna darah ini memiliki sejarah beberapa ratus tahun. Bahkan sekarang, masih ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Lalu bagaimana jika kita terlambat sepuluh hari? Lin Suan berdiri di tengah kerumunan dan mendengarkan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebenarnya selain itu, ada cara lain. Seseorang berkata dengan suara rendah, itu pintu masuk barat. Pintu masuk barat. Wajah banyak murid berubah, dan mereka mundur karena ketakutan. Saya akan menunggu sepuluh hari. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Banyak orang memutuskan untuk kembali setelah sepuluh hari. Ada juga yang sedang bermeditasi, tidak mau pergi. Pintu masuk barat. Tempat apa itu? Lin Suan bingung dan bertanya. Informasi yang diterimanya tidak menjelaskan pintu masuk secara detail. Seseorang memandangnya dan kemudian menjelaskan, istana surgawi berwarna darah dibagi menjadi empat pintu masuk, utara, selatan, timur, dan barat. Tiga pintu masuk lainnya disegel oleh segel yang kuat, dan hanya dapat dimasuki pada waktu-waktu tertentu. Pintu masuk barat adalah pengecualian. Tidak ada segel di sana, jadi kamu bisa masuk dan keluar sesuai keinginan. Namun, tidak ada yang berani pergi ke sana. Mengapa? Lin Suan tidak mengerti. Karena tidak ada seorangpun yang pernah keluar dari tempat mereka masuk. Tidak ada seorangpun yang mengambil jalan itu selama seratus tahun terakhir. Sangat aneh. Lin Suan menyentuh dagunya, penasaran. 122. Lin Suan sangat ingin tahu tentang pintu masuk barat yang misterius. Ayo pergi dan lihat. Kita tidak bisa menunggu di sini selama sepuluh hari. Dia tidak mau menyerah dan memutuskan untuk mencobanya. Hei, kamu mau kemana? Apakah anda benar-benar pergi ke pintu masuk barat? Teriak seorang murid. Lin Suan melambaikan tangannya tanpa menoleh dan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok. Berengsek! Dia benar-benar pergi ke sana. Dia gila. Dia mendekati kematian. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Huff! Mungkin dia hanya berpura-pura. Saat dia benar-benar pergi ke sana, dia akan sangat takut hingga kakinya lemas. Banyak murid mencibir, siap melihat Lin Suan mempermalukan dirinya sendiri. Lin Suan mengabaikan pikiran mereka dan pergi ke pintu masuk barat untuk mengamatinya bersama Lord Alkohol. Ada pintu masuk persegi di depan mereka, tapi tidak ada kekuatan penyegel di sekitarnya. Lin Suan mengaktifkan matahari ungunya dan menemukan bahwa di dalamnya gelap gulita. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada formasi yang menjaganya, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam. Ini harusnya menjadi percobaan. Percobaan. Lin Suan bingung. Jika itu masalahnya, mengapa begitu banyak orang yang menghilang? Ini memang cobaan. Akibat kegagalan adalah kematian. Suara Lord Alkohol terdengar serius. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu ingin masuk atau tidak. Lin Suan tidak ragu-ragu. Matanya sangat tegas. Biarkan aku melihat betapa sulitnya ujian ini. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Suan berjalan ke pintu masuk barat. Suara mendesing. Suara mendesing. Hutan berdarah. Gua kelelawar. Di dalam gua besar, mayat raja kelelawar terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Darah segar dan organ tubuh berserakan di seluruh tanah, dan bau menyengat memenuhi udara. Para murid sekte Ziksia mencari di dalam gua, tidak melepaskan tempat manapun. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna. Peri Ziksia dan yang lainnya memandangi sosok cantik di depan mereka dengan kagum dan menunggu dengan sabar. Tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah kesimpulanku salah? Sosok cantik itu berbisik. Matanya yang jernih mengamati area itu sekali lagi sebelum dia menghela nafas pelan. Ada berapa banyak lagi area terlarang seperti ini? Wanita misterius itu bertanya. Ada juga sebuah lembah misterius yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya, kata Peri Ziksia dengan hormat. Dikatakan bahwa ada juga tempat misterius di dalam Blood Heavenly Palace. Saya masih bisa menggunakan teknik deduksi sekali lagi. Wanita misterius itu mengeluarkan kulit penyu dan terus-menerus memasukkannya dengan energi spiritual. Sesaat kemudian, bayangan muncul di cangkang kura-kura. Seluruhnya berwarna merah darah dan memenuhi udara. Ini seharusnya adalah istana darah surgawi. Wanita misterius itu menyingkirkan cangkang kura-kuranya dan berkata dengan tenang, ayo kita pergi ke istana surgawi darah. Ekspresi para murid Sekte Ziksia menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka dengan tidak sabar berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, tawa yang menyeramkan terdengar di terowongan, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. He he, kamu mau pergi? Aku khawatir tidak akan semudah itu. Beberapa sosok hitam menghalangi jalan, kabut hitam menyelimuti tubuh mereka. Siapa kamu? Minggir. Perizi sia berteriak. Kelima sosok hitam itu tidak bergerak sama sekali. Salah satunya menyebarkan kabut hitam, yang berubah menjadi ular hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya dan mengebor ke dalam tanah. Segera, orang itu membuka matanya dan berkata dengan suara sedingin es, kami tidak menemukan apa yang kami cari. Ria berjubah hitam di depan menatap murid-murid Sekte Ziksia. Serahkan barang-barang yang kamu peroleh. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa mayat yang utuh. Kamu juga mencari sesuatu. Wanita misterius itu mengerutkan alisnya. Mungkinkah informasinya bocor? Sepertinya kamu sudah tahu. Suara pemimpin berjubah hitam itu serak. Serahkan barang-barang itu dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Setelah dia selesai berbicara, kabut hitam di tubuhnya bergulung dan mengembun menjadi binatang iblis ganas di atas kepalanya. Ki kematian dunia bawah. Wanita misterius itu sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia mencibir. Aku tidak menyangka kamu benar-benar kembali dari abu. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orangmu yang masih hidup. Perkataan wanita misterius itu mengagetkan kelima pria berjubah hitam itu. Sedangkan para murid Sekte Ziksia, mereka kebingungan. Bunuh mereka semua dan bawa mereka kembali. Suara pemimpin berjubah hitam itu kejam. Tiba-tiba kabut hitam memenuhi udara dan menutupi seluruh gua. Cahaya berkedip melewati bayangan. Sosok wanita misterius itu menari bak angsa yang anggun. Cahaya tembus cahaya keluar dan menyebarkan kabut hitam. Dia bukan dari negara bagian Gritsia. Bentuklah formasi untuk menghadapinya. Pemimpin berjubah hitam itu sangat terkejut dan buru-buru berteriak. Lima aliran kabut hitam keluar dari tubuh pria berjubah hitam itu. Mereka terjalin di udara dan membentuk formasi berujung lima yang mengelilingi kelompok tersebut. Formasi Neterward kelima, buka. Kabut hitam melonjak dan berubah menjadi cakar binatang besar. Aura amat buruk yang tak ada habisnya memenuhi udara dan memenuhi seluruh ruangan. Wanita misterius itu mengerutkan alisnya dan berkata dengan penuh kebencian, jika bukan karena penindasan terhadap kultivasi di ruang terkutuk ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi begitu sombong. Segera setelah itu, tubuhnya berkembang dengan sinar cahaya warna-warni yang menyambut cakar bersisik hitam. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara langkah kaki bergema di sekitar, menciptakan suara yang tumpang tindih. Tubuh Lin Suan berkembang dengan sinar cahaya yang hanya bisa menerangi jalan di bawah kakinya. Kemanapun dia lewat, kegelapan surut seperti air pasang dan mengelilinginya dengan ganas. Lin Suan tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Tidak ada suara dan tidak ada sosok. Yang ada hanya suara detak jantungnya dan gemas suara langkah kakinya. Itu berlanjut sampai selamanya. Formasi ilusi. Dia menghentikan langkahnya. Cahaya oranya di matanya berkedip-kedip seperti dua cahaya ilahi yang melintasi kegelapan. Tak jauh dari situ, lampu menyala. Kelihatannya seperti pintu, tapi buram. Lin Suan mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa pintu itu telah menyimpang dari arahnya dan muncul lagi di sisi kirinya. Dia menyesuaikan arahnya, tapi pintunya tetap berada di sisinya. Seolah-olah dia tidak pernah berjalan ke arah yang benar. Lin Suan tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam formasi ilusi. Tapi terus kenapa? Jalan yang aku lalui, meskipun ada kegelapan di depan, aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk memotong jalur cahaya. Benih niat pedang di tubuhnya bergetar. Bayangan pedang emas besar muncul di belakangnya, mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Pintu cahaya buram menghilang. Kemudian, sinar pedang keluar dari tubuh Lin Suan dan menembus kekosongan. Bagaikan cermin pecah, kegelapan tak terbatas berubah menjadi pecahan-pecahan dan menghilang di udara. Pemandangan sekitar berubah drastis. Di bawah tirai merah muda, ada aroma bunga yang kuat di udara. Ada juga aroma tubuh yang samar. Sosok yang anggun terlihat samar-samar. Wajah tiada taraf dan sosok jahat. Ini adalah gua yang indah. Jika itu orang lain, mereka pasti muncrat darah. Namun, Lin Suan tanpa ekspresi. Cahaya orannya di matanya berkedip-kedip dengan sedikit warna merah. Tatapannya tegas dan ekspresinya tenang. Dia berjalan melewatinya. Di belakangnya, warna merah jambu itu berubah menjadi kerangka dan menghilang. Kamu di sini. Kamu akhirnya di sini. Pemandangan sekitar berubah lagi. Seseorang muncul di depannya. Sosok di depannya buram, seolah tertutup kabut. Lin Suan berjalan maju dan akhirnya melihat penampilan orang lain. Rambut hitam muda, halus, berkibar tertiup angin. Matanya penuh percaya diri. Seolah-olah dia yang lain sedang berdiri di sana. Seseorang yang tampak persis seperti dia berdiri di depannya. 123 Lin Suan memandang dirinya yang lain di depannya dan menyeringai. Ada apa kali ini? Apakah itu masih ilusi? Tidak. Aku adalah kamu. Aku benar-benar ada. Sosok itu berkata perlahan. Apakah begitu? Aura Lin Suan tiba-tiba berubah. Niat pedang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Aura pedang yang kuat menembus tanah dan bergegas menuju sosok itu. Sembilan pembuluh darah spiritual di tubuhnya beresonansi. Energi spiritual murni melekat pada pedang, membentuk aura pedang sepanjang 7 meter yang menebas ke arah sosok itu. Ledakan. Di sisi lain, aura mengejutkan juga keluar dari sosok itu, seolah-olah akan menembus kehampaan. Niat pedang. Lin Suan terkejut. Dia tidak berharap pihak lain mengetahui hal ini juga. Sangat kuat. Niat pedang ini sepertinya lebih kuat dari milikku. Lin Suan berbisik. Mungkinkah itu niat pedang yang sebenarnya? Niat pedangnya masih dalam tahap niat pedang setengah langkah, tetapi pihak lain kemungkinan besar telah melewati tahap ini dan memasuki tahap niat pedang yang sebenarnya. Sosok itu tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Lalu, dia tiba-tiba menebas. Aura pedang sepanjang 7 meter terbang keluar, tapi aura di atasnya bahkan lebih tajam. Gemuruh. Kedua aura pedang itu bertabrakan. Seperti letusan gunung berapi, gelombang udara bergulung dan energi tak terlihat menghantam Lin Suan. Langkah guntur hantu. Lin Suan terus melompat. Pada saat yang sama, aura pedang pelindung berwarna merah mengembun di tubuhnya untuk mengimbangi gempa susulan dari aura pedang. Suara mendesing. Dia melayang ke tanah. Cahaya orannya berkedip di matanya saat dia melihat ke depan. Di sana, sosok itu berdiri dengan tenang. Pedang yang ditujukan padanya bahkan lebih kuat. Membunuh. Lin Suan tidak ragu-ragu dan bergegas lagi dengan pedangnya. Dia memiliki sarung tangan dan jimat perunggu. Tidak sulit untuk membunuh angka ini. Tapi dia tidak melakukannya. Dia samar-samar merasa bahwa dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh sosok ini. Kalau tidak, bahkan jika dia membunuhnya, dia mungkin tidak bisa keluar. Lin Suan berubah menjadi cahaya kemasan dan tiba di depan sosok itu dalam sekejap. Pedang api merah di tangannya menusuk seperti guntur. Dia menggunakan seni pedang guntur, tapi pihak lain juga menggunakannya. Tidak hanya gerakannya yang sama, tetapi kekuatannya juga lebih kuat dari Lin Suan. Tiga dorongan angin kencang. Tubuh Lin Suan bergerak bersama pedangnya, berubah menjadi pelangi hijau yang terbang seperti embusan angin. Sosok itu pun terbang, berubah menjadi badai. Ding-ding-ding. Pedang panjang itu berbenturan, menciptakan percikan api di udara. Setiap saat, ujung pedang berbenturan dengan ujung pedang. Itu sangat berbahaya. Setelah tiga bentrokan, Lin Suan dengan tegas mundur. Ia menyadari bahwa sosok di depannya terlalu aneh. Dia tidak hanya menggunakan gerakan yang sama dengannya, tapi niat pedangnya juga lebih unggul darinya. Apa yang harus saya lakukan? Dia terus berpikir. Kali ini, sosok di seberangnya mengambil inisiatif menyerang. Lin Suan menghadapi serangan itu secara langsung. Sosok mereka saling terkait, dan dalam sekejap mata, lebih dari seratus gerakan telah dipertukarkan. Ada yang tidak beres. Lin Suan menghindari pedang kilawannya, tapi tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jika niat pedangnya lebih kuat dariku, aku pasti sudah mati sejak lama. Namun, situasi saat ini adalah tak satu pun dari kami dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Mata Lin Suan berangsur-angsur bersinar. Saya sudah berada di bawah ilusinya sejak awal. Di dalam tubuhnya, Lord Alkohol memperhatikan pertempuran itu dengan cermat. Ketika dia melihat Lin Suan menyadari, senyuman muncul di wajahnya. Kalahkan dia dan kamu akan bisa memadatkan niat pedang yang sebenarnya, gumam Lord Alkohol pada dirinya sendiri. Lin Suan tidak mendengar kata-kata Lord Alkohol, tetapi pikirannya sama dengan Lord Alkohol. Selama aku bisa memadatkan niat pedang yang sebenarnya, aku akan mampu mengalahkannya. Lin Suan melihat harapan, tapi bagaimana aku bisa menyingkat niat pedang yang sebenarnya. Dia telah terlalu lama terjebak pada tahap niat pedang setengah langkah, tidak mampu menerobos untuk waktu yang lama. Pihak lain memiliki niat pedang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan niat pedang. Mungkin saya bisa mendapatkan wawasan darinya. Dengan pemikiran ini, Lin Suan menyerang lagi. Kali ini, selain bertukar pukulan dengan sosok itu, Lin Suan juga menggunakan matah roh ungu dan kekuatan jiwanya untuk terus mendapatkan wawasan tentang maksud pedang. Menganalisis, memverifikasi, dan menyerap, Lin Suan meningkat pesat. Dua jam kemudian, benih niat pedang di tubuh Lin Suan bersinar terang saat memancarkan aura yang mengejutkan. Pedang petir samar-samar terlihat saat menggerakkan angin dan awan. Lin Suan merasakan kekuatan yang kuat, seolah sekilas bisa menghancurkan segalanya. Apakah maksud pedang ini? Dia mengangkat pedangnya dengan satu tangan dan mengarahkannya secara diagonal ke langit. Dengan ayunan pedangnya, udara di depannya tersedot hingga kering. Sosok itu tampak membeku di tempatnya, tak mampu bergerak. Sinar pedang emas itu sangat tajam, seolah-olah telah menembus kehampaan. Tanda pedang besar melintas di tanah, meninggalkan jurang yang dalam. Sosok yang tampak seperti Lin Suan memiliki darah merembes keluar dari glabelanya saat ia pingsan dengan lemah. Kamu, kamu seharusnya tidak membunuhku, kata sosok itu lemah. Huff! Lin Suan mendengus dingin ketika dua sinar pedang keluar dari matanya, menembus sosok itu. Bam! Suara itu benar-benar kecewa saat cahaya di tubuhnya menghilang, menampakkan wujud aslinya. Patung kayu jatuh ke tanah dengan kepala terbelah dua. Busur listrik emas menari-nari di sekitar celah tersebut. Pertarungan ini benar-benar membuatku mendapatkan wawasan tentang maksud pedang yang sebenarnya seperti yang diharapkan dari persidangan. Lin Suan sangat senang. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Bahkan jika dia menghadapi lingkun, dia akan bisa membunuhnya secara langsung. Ayo pergi! Sidangnya belum berakhir, Lord Alkohol mengingatkan. Lin Suan menganggup dan berjalan menuju pintu cahaya. Astaga! Dengan kilatan cahaya putih, pemandangan berubah lagi. Ini adalah jalan setapak berwarna biru dengan pintu berwarna merah terang di depannya. Di kedua sisi pintu terdapat berbagai pemandangan. Serahkan tahap ini padaku, kata Lord Alkohol. Lakukan apa yang aku katakan. Setelah itu, Lin Suan mulai maju di bawah bimbingan Lord Alkohol. Proses ini sangat aneh bagi orang luar, tapi hanya Lin Suan yang tahu betapa berbahayanya itu. Akhirnya, Lin Suan melewati jalan biru tanpa kecelakaan dan berjalan melewati pintu berwarna merah terang. Di dalamnya ada aola yang ditopang oleh empat pilar. Di depannya ada patung batu yang berdiri dengan gagah. Meski tidak bergerak, ia memiliki aura yang meremehkan dunia. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan aura ini. Untungnya, Lin Suan telah memperoleh wawasan tentang niat pedang, jadi dia tidak terpengaruh. Ada meja batu di bawah patung batu dengan dua benda di atasnya. Salah satunya adalah token batu, dan yang lainnya adalah kunci seukuran telapak tangan. Token batu itu seharusnya menjadi simbol identitas. Kunci itu mungkin merupakan petunjuk penting untuk membuka tempat penting. Singkirkan dulu, kata Lord Alkohol. Ketika Lin Suan mendengar itu, dia dengan cepat memasukkan kedua item itu ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun saya tidak tahu nama seniornya, persidangan ini memang sangat bermanfaat bagi saya, kata Lin Suan dengan serius, dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, senior. Gemuruh. Seolah merasakan rasa hormat Lin Suan, aura patung batu yang mengjulang tinggi itu melonjak seolah-olah menjadi hidup. Yang ditakdirkan. Sebuah suara yang dalam terdengar, bergema di aula. Udara di sekitarnya sepertinya membeku. Lin Suan merasa seolah-olah dia berada tinggi di langit, berkibar bersama angin. Di matanya, ada sosok kuat yang berdiri di kehampaan. Saat pedang terhunus, angin bertiup kencang. Lin Suan tidak memahami konsep yang terkandung di dalamnya, tetapi adegan apokaliptik mengguncang jiwanya. Pedang angin tirk, sebuah suara halus terdengar di telinganya. 124. Pedang kaisar angin, sebuah suara kuno bergema di benak Lin Suan. Pada akhirnya, semua cahaya dan bayangan berubah menjadi sinar pedang yang memasuki gelabela Lin Suan. Setelah waktu yang lama, Lin Suan membuka matanya. Pedang itu. Kalau aku tidak salah, itu seharusnya menjadi semacam warisan, kata Lord Alkohol Acuh Tak Acuh. Lin Suan mengangguk. Memang ada beberapa informasi di benaknya, tapi belum lengkap. Dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia diam-diam mencerna informasi dalam pikirannya di aula. Meskipun itu hanya satu serangan pedang, itu berisi terlalu banyak hal. Itu selalu berubah dan dapat menghasilkan banyak hal. Lin Suan hanya menghafal bagian paling dasar. Dia perlahan akan mempelajari sisanya ketika dia punya waktu. Setelah membereskan, Lin Suan segera pergi. Pada saat itu, sekelompok murid perempuan bergegas dari luar langit berwarna darah. Itu adalah orang-orang dari Sekte Ziksia. Seseorang berseru. Mengapa mereka baru ada di sini sekarang? Mereka semua terluka. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menyerang mereka? Para murid di sekitarnya berbisik. Orang-orang dari Sekte Ziksia mengabaikan kerumunan itu dan langsung berlari menuju pintu masuk. Pemimpinnya adalah seorang wanita misterius. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menekannya pada segelnya. Bang! Dengan ledakan keras dan cahaya yang menyilaukan, sebuah lubang besar terbuka di segelnya. Jika murid pribadi dari tiga sekte ada di sini, mereka pasti akan menjadi gila. Mereka telah menyerang segel itu selama satu batang dupa, tapi wanita misterius itu telah meledakannya sepenuhnya hanya dengan satu serangan. Dengan cepat, wanita misterius itu menghilang di depan segel. Murid-murid lain dari Sekte Ziksia juga masuk satu demi satu. Itu? Itu benar-benar terbuka, para murid di sekitarnya menatap kosong ke depan seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mengenakan biaya, seseorang berteriak, dan sekelompok murid menerkam seperti belalang. Dengan kilatan cahaya putih, Lin Suan muncul di jalan. Ada gedung-gedung tinggi di sekelilingnya, dan sesekali, akan ada persimpangan jalan. Itu seperti sebuah labirin. Suara pertarungan datang dari depan, disertai fluktuasi energi spiritual yang kuat. Lin Suan sangat merasakan bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Sepertinya perburuan harta karun baru saja dimulai, gumam Lin Suan. Berhentilah menghela nafas. Ayo pergi. Aku menemukan tempat yang bagus. Tuan alkohol mendesak. Belok kanan di jalan ketiga. Itu pintu kedua di dalam, cepat. Lin Suan mengetukkan telapak kakinya dengan ringan. Seperti gumpalan asap hijau, dia dengan cepat melayang melewatinya. Sekarang setelah dia memahami jejak pedang kaisar angin, dia memiliki pemahaman baru tentang penggunaan angin. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang memiliki atribut angin dan petir. Selama dia bisa dengan sempurna memadukan kedua atribut tersebut, kekuatannya akan meroket. Selama ini, banyak orang melihat ke arah Lin Suan. Namun, ketika mereka melihat gerbang batu tebal dan segel lima warna, mereka semua menghela nafas dan segera pergi. Ada banyak tempat seperti ini di istana surgawi yang berwarna darah. Orang biasa tidak bisa membukanya. Adapun Zheng Jun, Xie Chang Feng, dan lainnya yang memiliki kemampuan untuk membuka segel semacam ini, mereka sudah masuk lebih dalam. Namun, Lin Suan berbeda. Dia memiliki Lord Alkohol, jadi segel semacam ini tidak sulit baginya. Saat dia mendekati gerbang batu, Lin Suan merasakan aroma obat yang kental. Kekuatan jiwanya bahkan bisa menangkap energi yang terkandung di dalamnya. Alangkah harumnya. Mata Lin Suan berbinar. Anggur yang enak. Tuan Alkohol terkekeh. Segel ini sudah disegel begitu lama bahkan wanginya pun bocor. Tapi itu bagus. Tidak akan sulit untuk memecahkannya. Lin Suan mengikuti instruksi Lord Alkohol. Dia memperluas kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati membuka segelnya. K, K. Dengan dua suara lembut, gerbang batu itu perlahan terbuka, menyebabkan tanah bergetar. Suara mendesing. Dengan cepat, Lin Suan masuk. Dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki tempat itu. Tidak ada bahaya di dalam. Ruangan batu itu tidak terlalu besar, dan tidak ada senjata atau teknik budidaya apapun di dalamnya. Sebaliknya, ada deretan toples anggur. Yang terbesar seukuran tangki air, sedangkan yang lebih kecil adalah termos anggur perunggu. Mereka tersebar di atas meja. Anggur apa ini? Baunya enak sekali. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Sembilan meridian roh di tubuhnya bergetar dan mulai beredar dengan cepat. Mulailah dengan yang kecil. Lord Alkohol jelas seorang ahli. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan meletakkan tiga botol anggur perunggu di atas meja panjang. Kemudian, dia mulai mengumpulkan toples anggur lainnya. Eh, gerbang batunya terbuka. Seseorang berseru di luar. Segera, banyak sekali sosok yang bergegas mendekat. Berengsek. Anggur rohani. Beberapa sosok bergegas masuk dan dengan rakus menghirup aroma anggur. Energi spiritual yang terkandung dalam anggur melonggarkan hambatannya. Menyerang. Mata para prajurit dipenuhi kegilaan saat mereka menerkam toples anggur. Lin Suan tidak memperhatikan mereka. Dia sudah membersihkan anggur terbaik di ruangan itu. Sisa anggurnya tidak berarti apa-apa baginya. Eh, tatapan Lin Suan tertuju pada lemari anggur merah tua. Ada cangkir anggur di dalamnya. Lin Suan mencoba mengambilnya, tetapi menemukan ada segel yang menghalanginya. Mengapa hanya ada anggur jenis ini? Beberapa pejuang alam lautan jiwa menemukan bahwa beberapa tempat kosong. Nak, apakah kamu mengambilnya? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera serahkan. Tiga prajurit alam lautan jiwa memandang Lin Suan dengan mata tidak ramah. Sampah alam kondensasi denyut nadi. Turunkan dia dan ambil cincin penyimpanannya. Salah satu prajurit alam lautan jiwa mencibir. Oke, dua lainnya setuju. Aura mereka melonjak seperti tiga gunung, memenuhi seluruh ruangan. Tidak bagus? Mundur. Beberapa wajah prajurit ranah kondensasi nadi berubah saat mereka mundur. Meskipun anggur rohani itu baik, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Orang-orang ini mundur dari ruangan batu, tapi mereka tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling pintu. Huh, anak di dalam itu pasti sudah mati. Terlalu rakus. Dia berani bertindak seperti ini di depan para pejuang alam lautan jiwa. Dia pantas mati. Tiga prajurit ranah lautan jiwa bangga. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan anggur spiritual, atau mati. Lin Suan berbalik dan menatap ketiganya dengan acuh tak acuh. Aku telah membunuh beberapa prajurit alam lautan jiwa. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Ketiganya sedikit terkejut, lalu tertawa dengan arogan. Haha, apa yang dia katakan? Dia membunuh prajurit alam lautan jiwa. Kamu berani menyuruh kami enyahlah. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pisau sekejap. Tangan giyok. Tinju ringan. Ketiganya menyerang dengan ganas, mengguncang seluruh ruangan batu. Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan menggambar lingkaran di depannya. Aliran biru jernih berputar dan angin kencang muncul. Namun, angin kencang ini sangat lembut, seperti sepasang tangan tak kasat mata, memandu gerakan ketiganya. Peng, peng, peng. Serangan tiga prajurit ranah lautan jiwa dipandu oleh Lin Suan dan bertabrakan dengan segel di lemari anggur. Tanah bergetar, dan retakan muncul di dinding sekitarnya. Beberapa permukaan toples anggur diliputi cahaya putih. Jelas ada semacam kekuatan yang melindungi istana surgawi berwarna darah ini. Jika tidak, serangan ini akan menghancurkan seluruh ruangan batu. Yang paling segel pada lemari anggur hancur, dan isi di dalamnya terungkap. Aroma kental tercium dari anggur. Aromanya memesona. Lin Suan menggerakkan lengannya dan dengan cepat mengeluarkan cangkir anggur. Kamu berani. Letakkan. Kamu mendekati kematian. Tiga prajurit alam lautan jiwa sangat marah. Mereka sudah lupa bahwa Lin Suan telah membubarkan serangan mereka dengan satu gerakan. Pikiran mereka dipenuhi dengan anggur rohani. 125. Tiga seniman bela diri ranah lautan jiwa seperti tiga binatang buas yang marah. Mata mereka merah saat mereka menerkam ke arah Lin Suan. Lin Suan tertawa terbahak-bahak dan meminum semua anggur roh di cangkirnya. Mati. Ketiganya membawa aura ganas dan menyerang Lin Suan dengan ganas. Lin Suan mencibir dan menebas dengan pedangnya. Niat pedang yang kuat mengamuk seperti pedang surgawi, menusup titik lemah ketiganya. Engah. 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 Cahaya pedang menyala dan ketiganya mundur dengan ngeri. Serangan mereka hancur dalam sekejap, dan orang yang melakukan ini hanyalah seniman bela diri meridian kondensasi peringkat sembilan. Niat pedang. Ini maksud pedang. Ketiganya menghirup udara dingin. Kesalahpahaman. Ini adalah kesalahpahaman yang tidak normal. Kami akan berangkat sekarang. Kemudian, ketiganya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat melarikan diri, meninggalkan sekelompok seniman bela diri di depan pintu dalam keadaan linglung. Lin Suan tidak membunuh mereka. Lagi pula, tidak ada permusuhan yang besar di antara mereka. Terlebih lagi, setelah pergi, dia harus menghadapi orang yang lebih tua. Jika dia membunuh mereka, itu akan merepotkan. Tentu saja, jika mereka berasal dari keluarga Ling, ceritanya akan berbeda. Lin Suan tidak akan membiarkan musuhnya pergi. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak menyentuh dua botol anggur roh di sudut karena dia tidak membutuhkannya. Apalagi dia sudah muak, tidak ada salahnya meninggalkan sebagian untuk orang yang tersisa. Menarik kembali pandangannya, Lin Suan berjalan keluar dari pintu. Hasil. Orang-orang yang memblokir pintu berhamburan dan memandangnya dengan kagum, takut dia akan membunuh mereka semua jika dia tidak bahagia. Lin Suan menemukan bahwa ada juga murid sekte langit hitam di antara kerumunan. Dia menganggup dan berkata perlahan, anggur roh di dalamnya cukup untuk kamu bagikan. Ambillah satu per satu. Jangan berkelahi, dan jangan berkelahi. Kelompok itu menganggup seperti ayam mematuk nasi. Siapa yang berani tidak taat? Tiga seniman bela diri ranah lautan jiwa telah melarikan diri bersama, jadi tidak ada yang berani bertindak liar. Lin Suan melakukan ini terutama karena dia takut murid-murid sekte langit hitam akan dirugikan. Lagi pula, ada banyak murid dari kekuatan lain di sini. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi, melayang menjauh. Murid-murid yang tersisa mulai berjalan masuk dengan diam-diam dan membagikan anggur roh sesuai dengan jumlah orang. Ini mungkin satu-satunya tempat di istana surgawi berwarna darah di mana pemandangan harmonis dapat ditemukan. Sosok Lin Suan dengan cepat bergerak. Dia menemukan sudut terpencil dan duduk. Anggur roh di tubuhnya sudah mulai berpengaruh. Sebenarnya, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menunggu sampai keadaan aman sebelum meminum spirit wine. Namun, ada terlalu banyak prajurit realem lautan jiwa di istana berdarah ini. Terlebih lagi, dia bisa bertemu Ling Feng atau Zheng Jun kapan saja. Keduanya adalah seniman bela diri di langit kedua alam lautan spiritual. Di tempat di mana peluang ada di mana-mana, menerobos ke level berikutnya tidaklah sulit. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya agar dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Anggur roh di tubuhnya berubah menjadi arus hangat dan mulai mengalir melalui meridiannya. Lin Suan mengeluarkan pedang besar api merah, mengaktifkan gravitasi 10 kali lipat, dan menusuknya di depannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menutup matanya dan mulai mengaktifkan seni rahasia umur panjang. Dari tahap kondensasi meridian hingga tahap laut roh, seseorang harus mengumpulkan kekuatan 9 meridian roh di dantian untuk membentuk laut roh. Lin Suan memikirkannya dengan amas sebelum dia mulai bertindak. Tanpa sengaja menekannya, kekuatan roh di tubuh Lin Suan melonjak tanpa henti. Di bawah pengaruh anggur roh, sirkulasi kekuatan rohnya beberapa kali lebih cepat dari biasanya. 9 spirit meridian itu seperti sungai besar, yang terus bersirkulasi. Menurut nyanyian seni rahasia umur panjang, Lin Suan mulai mengumpulkan laut roh di dantiannya. Tindakan abnormalnya akhirnya menarik perhatian orang lain. Banyak murid yang menoleh, tetapi kebanyakan dari mereka hanya meliriknya sekilas dan mengabaikannya. Lagi pula, hal terpenting saat ini adalah menemukan harta karun itu. Siapa yang peduli dengan urusan orang lain? Namun, ada pengecualian di antara orang-orang ini, dan mereka adalah murid keluarga Ling. Dua murid realem lautan jiwa dari keluarga Ling memandang sosok Lin Suan dan mengungkapkan ekspresi bingung, bukankah dia diblokir di luar? Bagaimana dia bisa masuk? Semakin banyak seniman bela diri di sini. Saya khawatir terjadi sesuatu di luar yang tidak kita ketahui. Salah satu murid keluarga Ling berkata, tetapi itu tidak penting. Siapa yang peduli bagaimana dia bisa masuk? Kita hanya perlu membunuhnya. Keduanya tertawa jahat. Dengan hentakan kaki, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terbang. Sepertinya dia akan memasuki alam lautan jiwa. Sudah berapa lama, dia berpindah dari alam meridian tingkat 8 ke alam lautan jiwa. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Setelah kita membunuhnya, kita akan mengambil cincin penyimpanannya. Huff! Biarkan dia mati karena penyimpangan Ki. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Keduanya tiba dalam sekejap dan mengulurkan telapak tangan mereka dengan arogan. Weng! Di depan mereka, pedang api merah bergetar. Sepuluh kali tekanan muncul dan jatuh. Tubuh kedua murid keluarga Ling tiba-tiba jatuh. Mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri saat mereka mundur dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Setelah mundur tiga zang, keduanya masih sok. Pedang itu aneh. Sepertinya mampu menciptakan gravitasi khusus. Keduanya sama-sama ahli alam lautan jiwa dan dengan cepat memahaminya. Serang dari jauh. Tangan penekan gunung. Mendorong keluar telapak tangan. Kekuatan roh di tubuhnya menyembur keluar dan berkumpul di depannya menjadi sebuah gunung kecil kuno yang dengan cepat terbang. Gemuruh. Kemanapun ia melewatinya, tanahnya amruk menjadi tiga lapisan. Bisa dibayangkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Namun, gravitasi sepuluh kali lipat bukanlah lelucon. Segera, gunung kecil kekuatan roh itu melemah. Kemudian, pedang itu bergetar ringan dan menyerap kekuatan roh. Aku tidak percaya. Sekali lagi, keduanya tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini dan menyerang dengan tangan penekan gunung mereka. Dua gunung kekuatan roh terbang dan menabrak Lin Suan. Meskipun Lin Suan menerobos ke alam lautan jiwa, dia masih meninggalkan sebagian akal ilahi untuk memperhatikan dunia luar. Melihat dua gunung kekuatan roh terbang, dia mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang menerobos. Aku di sini, Tuan Alkohol berkata sambil tersenyum. Meski aku tidak bisa menyerang secara langsung, aku masih bisa mengendalikan pedang. Dengan adanya Lord Alkohol, Lin Suan benar-benar merasa nyaman. Dia mulai menerobos ke laut spiritual dengan sekuat tenaga. Di luar, kedua gunung itu dengan cepat menyerbu dan masuk ke zona gravitasi sepuluh kali. Namun, kali ini, tanda merah tua pada pedang api merah berkembang dengan cahaya. Kedua pegunungan energi roh memasuki medan gravitasi dan berputar dalam lingkaran aneh. Kemudian, mereka terbang kembali tanpa bergerak. Adegan ini membuat wajah keduanya berubah lagi. Mereka mengutup dan menyebar ke samping. Peng, peng. Dua gunung kekuatan roh menabrak dinding di belakang mereka dan menyebabkan getaran. Untungnya, bagian dalam istana berwarna darah itu sangat kokoh. Hanya beberapa batu yang jatuh. Keduanya mengertakkan gigi. Mereka tidak dapat menerobos apapun yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyaksikan Lin Suan menerobos sedikit demi sedikit. Tidak, kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku akan pergi mencari Ling Yun. Dia seharusnya berada di dekatnya. Salah satu dari mereka segera pergi. Yang tersisa menatap Lin Suan dengan niat membunuh muncul di matanya. Ketika kakak Lin Suan datang, kamu sudah mati. Dia sangat percaya diri karena Ling Yun adalah seorang seniman bela diri pada tahap akhir dari tahap pertama alam laut spiritual. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari mereka berdua. Sama seperti murid keluarga Ling meminta bala bantuan, tubuh Lin Suan mengalami perubahan drastis. Di dalam dantiannya terdapat bola cairan berwarna hijau yang terus berputar seperti pusaran air. Lin Suan menerobos ke alam laut spiritual dengan sangat lancar dan dalam waktu yang sangat singkat. Jika dia memberitahu orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, ini semua berkat teknik budidayanya, seni panjang umur. Terlepas dari namanya yang mendominasi, teknik budidaya ini sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Faktanya, Lin Suan tidak tahu bahwa laut spiritualnya lebih besar dari yang lain. Sepertinya dia baru saja memasuki alam laut spiritual. Setelah mengetahui bahwa murid keluarga Ling meminta bala bantuan, dia mencibir. Jika dia bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengalahkan lawan yang kuat, itu yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia tidak bangun. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk mengeluarkan keringat, berpura-pura itu sangat sulit. 126. Melihat ekspresi sedih Lin Suan, murid keluarga Ling mencibir. Apakah menurutmu alam laut roh semudah itu untuk ditembus? Saat itu, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menerobos ke alam laut roh. Sekarang dia memikirkannya, dia masih sedikit takut. Melihat penampilan Lin Suan, dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Tidak lama kemudian, murid keluarga Ling yang telah pergi kembali dengan seorang pemuda berwajah tegas dan seorang pemuda. Kakak Yun, murid keluarga Ling yang menjaga Lin Suan berteriak gembira. Pemuda itu adalah Ling Yun, dan pemuda di sampingnya adalah Ling Se. Ling Yun memandang Lin Suan dengan ekspresi muram. Kalian berdua benar-benar memalukan. Kalian bahkan tidak bisa menjaga seseorang yang tidak bisa bergerak. Keduanya gemetar ketakutan dan buru-buru menjelaskan, pedang hitam di depan anak itu aneh. Dapat menghasilkan gaya gravitasi yang kuat. Kakak Yun, kamu harus berhati-hati. Kembalilah dan berlatihlah dengan giat. Jangan mempermalukan keluarga Ling. Ling Yun berkata dengan suara rendah. Kalian berdua menemukannya, dan itu merupakan kontribusi yang besar. Saya akan melaporkan hal ini kepada kepala keluarga ketika saya kembali. Terima kasih, kakak Yun. Keduanya sangat gembira. Ling Yun tersenyum tipis. Dia pertama-tama mengejutkan mereka berdua sehingga mereka tidak berani mengklaim pujian. Lalu, dia bersiap untuk merawat Lin Suan. Menyingkirkan seorang jenius yang memahami maksud pedang jelas merupakan masalah besar. Dia mungkin akan diberi imbalan yang mahal. Ling Yun menggunakan jari-jarinya seperti pisau dan mengirimkan aura pedang yang cemerlang. Ia jatuh ke medan gravitasi dan perlahan menghilang. Memang ada yang aneh. Gravitasinya sekitar 10 kali lebih kuat dari biasanya. Ling Yun jauh lebih kuat dari dua lainnya dan memiliki lebih banyak pengalaman. Dengan kekuatan kakak Yun, menerobos dengan paksa bukanlah masalah. Keduanya memuji. Ling Z juga menantikannya. Dia ingin melihat Lin Suan mati dengan matanya sendiri. Ling Yun mencibir. Mengapa bersusah payah membunuh seorang anak? Hari ini, saya akan menunjukkan teknik bela diri yang baru saya pahami. Membiarkan seorang jenius mati karena penyimpangan Ki jauh lebih memuaskan daripada membunuhnya sendiri. Ling Z memandang Lin Suan seolah sedang melihat orang mati. Ling Yun perlahan berjalan di depan pedang hitam, tatapan dinginnya tertuju pada Lin Suan. Nak, karena kamu berani menyinggung keluarga Ling, kamu harus menebus dosa-dosamu dengan kematianmu. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Dia tidak bertindak gegabuh. Dia ingin menunggu Ling Yun lengah sepenuhnya. Mengaum. Ling Yun menyalurkan energi spiritualnya, mencondongkan tubuh ke depan, dan meraum. Suaranya yang dalam, dikombinasikan dengan energi spiritualnya, membentuk serangan gelombang suara yang kuat yang mengalir menuju Lin Suan. Retakan, retakan. Dinding di dekatnya, tanah, dan semua tempat yang diselimuti oleh gelombang suara memiliki bekas luka yang terlihat seperti baru saja ditebas oleh pedang. Sangat menakutkan. Beberapa prajurit yang lewat bahkan lebih ketakutan lagi. Yang lebih lemah terus-menerus batuk darah. Bahkan dua prajurit realem lautan jiwa dari keluarga Ling pucat dan pusing. Serangan gelombang suara benar-benar menyeramkan. Lin Suan mengutup dalam hatinya. Jenis serangan seperti ini tidak mungkin untuk dilawan. Bisa menembus tubuh dan langsung melukai organ dalam. Namun, Lin Suan tidak takut. Kekuatan jiwanya lebih kuat daripada gelombang suara, dan pertahanannya lebih efektif. Namun, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Dia harus memancing Ling Yun lebih dekat agar dia bisa menyerang. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Lord Alkohol dan memintanya untuk mengendalikan pedang api merah agar terlihat seperti dia sedang bertahan. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menetralisir serangan gelombang suara, tapi dia berpura-pura terluka. Bagi orang luar, wajah Lin Suan pucat dan dia diambang kehancuran. Pedang merah tua di depannya sedikit bergetar, menghalangi sebagian besar serangan gelombang suara. Eh, Anda benar-benar dapat memblokirnya. Ling Yun tercengang, dan ekspresinya berubah jelek. Dia menggunakan teknik gelombang suaranya lagi, dan itu sangat menakutkan. Namun, wajah Lin Suan hanya menjadi pucat dan dia batuk setegup darah. Selain itu, tidak ada perubahan lainnya. Kakak Yun, kamu meningkat begitu cepat. Kamu pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Siapa tahu, kamu mungkin memiliki harta karun. Kata dua murid keluarga Ling di belakangnya. Ekspresi Ling Yun menjadi santai. Harta karun, itu lebih baik lagi. Baiklah, izinkan aku menanganimu secara pribadi. Ini kehormatanmu. Ling Yun mencibir, dan lapisan spirit armor muncul di permukaan tubuhnya. Kemudian, tubuhnya melintas, dan dia langsung menyerang Lin Suan. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan segalanya. Dia memutuskan untuk menggunakan serangan niat pedang terkuatnya dan bahkan bersiap untuk menggunakan sarung tangan perunggunya. Kali ini, dia harus membunuh Ling Yun. Suara mendesing. Tubuh Ling Yun melintas, dan dia dengan cepat tiba di samping Lin Suan. Spirit armor di tubuhnya sedikit berubah bentuk karena efek gravitasi sepuluh kali lipat. Dia melihat ke bawah dari atas dan meletakkan satu tangan di kepala Lin Suan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Matilah, semut. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, situasinya berubah drastis. Lin Suan, yang tampaknya terluka parah seperti semut, tiba-tiba membuka matanya. Dua busur petir emas setajam pedang dewa. Niat pedang melonjak dari tubuhnya, dan auranya mengejutkan. Pedang ki hampir 30 meter muncul di tangannya, dan dia menebas dengan sekuat tenaga. Bentuk lengkap dari maksud pedang, ditambah dengan pengembangan alam laut spiritual, membuat serangan ini menjadi sangat cepat dan menakjubkan. Wajah Ling Yun masih dipenuhi dengan rasa jijik, namun tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Lin Suan. Adegan ini terlalu mendadak. Kecerobohan dan kesombongan Ling Yun, ditambah dengan kemajuan Lin Suan, menyebabkan semua ini terjadi dalam sekejap. Wajah para murid keluarga Ling di kejauhan berubah. Mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan mereka. Ling Zhe menggigit bibirnya erat-erat, tubuhnya gemetar tanpa henti. Tidak mungkin, kakak Yun tidak bisa mati. Ling Zhe dan yang lainnya terus berusaha keras untuk bangun dari mimpi mereka. Namun, ini adalah kenyataan, kenyataan yang penuh darah. Tubuh Lin Suan melintas, dan dia muncul di depan mereka bertiga. Dengan lambayan lengannya, dua sinar pedang kiterbang keluar, membawa maksud pedang yang tajam, dan membunuh dua seniman bela diri alam laut spiritual. Setelah memasuki alam laut spiritual, seseorang tidak hanya dapat mengubah kirohnya, tetapi mereka juga dapat melepaskan pedang ki. Bibir Lin Suan sedikit melengkung saat dia melihat Ling Zhe. Tidak, jangan bunuh aku. Ling Zhe sangat ketakutan hingga dia kehilangan kendali atas isi perutnya. Kakinya menjadi lunak, dan dia berlutut di tanah. Jika dia bisa memutar kembali waktu, dia pasti tidak akan memprovokasi Lin Suan. Ling Zhe dipenuhi dengan penyesalan. Dialah yang membawa bencana bagi keluarga. Namun, tidak ada anggapan jika di dunia ini, Lin Suan tidak akan membiarkan orang yang mencoba membunuhnya berkali-kali ini pergi. Pedang ki menyala, dan lubang berdarah muncul di antara alis Ling Zhe. Dia meninggal dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Lin Suan mengambil cincin penyimpanan ketiga orang itu dan pergi dengan cepat. Untungnya, dia telah menggunakan teknik auman singa sebelumnya, menakuti semua orang di dekatnya. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat Lin Suan membunuh siapapun. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk datang. Namun, ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, mereka semua lari dengan cepat. Setelah Lin Suan meninggalkan tempat kejadian, dia melambat. Dia mengambil cincin penyimpanan ketiga orang itu di tangannya dan mulai memeriksa isinya. Ling Zhe dan dua orang lainnya sangat biasa. Selain beberapa batu dan pil spiritual, tidak ada yang lain. Namun, dia sangat puas dengan isi cincin penyimpanannya. Ada hampir 100 batu spiritual tingkat menengah, sekotak batu spiritual tingkat rendah, dan dua teknik bela diri. Salah satunya adalah teknik rahasia keluarga Ling, tangan penekan gunung. Yang lainnya adalah teknik gelombang suara. Lin Suan melihat teknik gelombang suara terlebih dahulu. Sejujurnya, dia sangat tertarik dengan serangan semacam ini. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang kuat, dia akan mati di bawah teknik gelombang suara. Matt Lion Roar, saat Lin Suan melakukan perjalanan perlahan, dia mulai membaca teknik bela diri gelombang suara Matt Lion Roar. 127. Lion Roar adalah teknik bela diri tingkat tinggi mistik. Ia menggunakan getaran untuk menghasilkan gelombang suara yang dikombinasikan dengan serangan energi roh untuk membunuh tanpa meninggalkan jejak. Semakin banyak Lin Suan membaca, semakin dia senang. Dia memiliki gagasan yang samar-samar bahwa jika gelombang suara digabungkan dengan energi roh, tingkat kematiannya akan lebih besar. Selain itu, akan lebih sulit bagi lawan untuk bertahan melawannya. Lagipula, serangan energi roh terlalu jarang, dan prajurit yang mengolah energi roh bahkan lebih jarang lagi. Setidaknya, Lin Suan belum melihat siapapun menggunakan serangan energi roh. Dia bisa dikatakan memiliki memori fotografis. Setelah membacanya dengan cepat, dia menanamkan semua isinya dalam pikirannya. Mengaum. Lin Suan mengedarkan energi rohnya saat udara bergetar dan beriak seperti air. Retakan yang mengerikan muncul di dinding di depannya. Melihat efeknya, dia tersenyum puas sebelum mengalihkan pandangannya ke tangan penekan gunung. Ini adalah teknik pamungkas keluarga Ling, teknik bela diri peringkat roh tingkat rendah. Kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, tingkat budidaya murid keluarga Ling terlalu rendah, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Menurut apa yang tertulis, pada tingkat tertinggi, seseorang dapat memadatkan lima gunung raksasa. Kekuatannya tidak berbeda dengan puncak gunung sungguhan, atau bahkan lebih kuat. Lin Suan mempelajarinya dengan serius dan menyadari bahwa dia bisa menggunakan tingkat pertama, yaitu memadatkan gunung besar. Namun, dia tidak berani menggunakannya di istana surgawi yang berwarna darah. Jika dia ketahuan, tetua keluarga Ling pasti tidak akan melepaskannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak percaya bahwa dia bisa bertarung melawan prajurit peringkat elder. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Lin Suan mencari sepanjang jalan. Di bawah bimbingan Lord Alkohol, dia tiba di depan kebun herbal. Jelas ada lebih banyak prajurit di sini daripada di tempat lain, tetapi kebanyakan dari mereka berada di pinggiran. Hanya sedikit yang bisa mendalaminya. Lin Suan menggunakan matah roh ungunya untuk melihat dan menyadari bahwa seluruh kebun herbal dilindungi oleh formasi susunan. Namun, seiring berjalannya waktu, formasi susunan pertahanan telah menjadi bobrok. Ada banyak celah di dalamnya. Meski begitu, itu bukanlah tempat di mana prajurit biasa bisa masuk dengan santai. Namun, ada banyak tumbuhan roh di kebun tumbuhan. Itu terlalu menarik bagi para pejuang. Sekalipun nyawa mereka dalam bahaya, orang-orang ini tetap ingin mengambil risiko. Bunga Saffron. Seseorang berseru tidak jauh dari sana. Semua orang menoleh dan melihat seorang murid dengan wajah memerah. Dia sangat bersemangat. Di depannya ada bunga berwarna biru. Itu sangat indah, seperti safir. Jadi obat roh semacam ini. Hampir punah di Cloudstead. Hanya dapat ditemukan di kedalaman pegunungan Taihang. Lin Suan juga sedikit tergerak. Cahaya orannya menyala di matanya, lalu dia mengerutkan kening. Di bawah pengaruh mata rohnya, dia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Ada beberapa jebakan mematikan di sekitar bunga biru laut itu, yang cukup kuat untuk membunuh prajurit realem lautan jiwa. Jangan mengambilnya, itu jebakan. Lin Suan memperingatkan dengan suara rendah. Semua orang memandangnya dengan heran. Beberapa orang merasa bingung, tetapi kebanyakan dari mereka mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Anda menemukan jebakan hanya dengan melihatnya. Seseorang mencibir. Lelucon sekali. Dia pasti mengatakannya dengan sengaja karena dia cemburu. Murid di kebun herbal juga mencibir, jangan repot-repot. Saya akan memetik bunga ini. Lin Suan menghela nafas dalam hati dan berhenti memperhatikan. Adapun murid itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan rasa iris semua orang. Tangannya semakin dekat dan dekat. Ketika jaraknya tiga kaki dari bunga biru laut, riak muncul di udara. Sambaran petir biru muncul entah dari mana dan langsung menyerang murid itu. Arus listrik yang kuat langsung membunuhnya. Engah. Mayat yang hangus itu jatuh ke tanah, dengan gumpalan asap hitam masih mengepul darinya. Hai. Semua orang tersentak, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang terjadi beberapa saat yang lalu, dan saat berikutnya, dia meninggal di tempat yang aneh. Metode aneh seperti itu sangat menakutkan. Selain takut pada kebun herbal, semua orang lebih terkesan dengan Lin Suan. Dia tidak hanya bisa mendeteksi bahaya, tapi dia juga bisa memperingatkan mereka dengan kebaikan. Prajurit seperti ini sangat langka. Banyak murid tersipu. Mereka baru saja mengejek Lin Suan belum lama ini. Siapa yang tahu bahwa merekalah orang-orang bodoh. Banyak murid mulai mencari Lin Suan, tetapi mereka menemukan bahwa dia sepertinya telah menghilang. Dia di sana. Akhirnya, seseorang menemukan sosok Lin Suan, tetapi lebih banyak orang yang kecewa. Mereka awalnya ingin Lin Suan memberi mereka beberapa petunjuk, tapi dia sudah pergi jauh ke kebun herbal. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Banyak orang diam-diam mengertakan gigi dan menyesalinya. Lin Suan berdiri di kebun herbal dan berjalan dengan hati-hati. Dia kadang-kadang menjangkau dan memetik beberapa ramuan spiritual. Setiap kali dia mengulurkan tangan, dia akan meninggalkan beberapa akar atau benih sehingga ramuan spiritual ini dapat terus tumbuh. Dalam sekejap mata, dia telah memetik lima ramuan spiritual. Secara bertahap, Lin Suan meninggalkan kebun herbal dan berjalan masuk. Ada beberapa rumah dan beberapa gambar. Di antara mereka, Lin Suan menemukan Wan Jianxing, Yuanfei, dan murid lainnya. Namun, murid pribadinya tidak ada di sini. Kedatangan Lin Suan hanya membuat orang-orang ini berbalik untuk melihat sebelum kembali. Tidak ada jalan lain. Meskipun Lin Suan telah membunuh banyak prajurit ranah lautan jiwa, dia tidak terkenal di mata orang-orang ini. Namun, dia tidak keberatan. Dalam keadaan seperti itu, semakin sedikit orang yang memperhatikannya, semakin mudah dia mengambil tindakan. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi tempat untuk alkimia. Seseorang menganalisis, untuk beberapa alasan, pil akan dimuntahkan sesekali. Bisakah kita membuka segelnya dan masuk? Orang-orang di sini semuanya adalah murid elit dengan tingkat dan status budidaya tinggi. Mereka tidak mau menunggu dan mencoba segala macam cara untuk masuk. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil. Lin Suan berdiri di samping dan memahami situasinya dengan jelas. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk masuk? Lin Suan bertanya pada Tuan Alkohol. Itu sulit. Jika tingkat kultivasi Anda lebih tinggi, Anda mungkin bisa. Tapi sekarang, itu terlalu sulit. Tuan Alkohol berkata perlahan. Lin Suan menghela nafas pelan. Pada saat itu, rumah di depannya memancarkan cahaya saat beberapa pelangi muncul. Pilnya keluar. Dengan teriakan terkejut, para prajurit di dekatnya semua bersemangat saat mereka menatap tajam ke beberapa berkas cahaya di langit. Lin Suan menggunakan mata roh ungunya dan menyadari bahwa setiap berkas cahaya menyelimuti sebuah pil. Setiap pil berbeda. Ada yang berwarna putih, ada yang merah, ada yang sebesar kelengkeng, dan ada yang lebih kecil dari buah anggur. Ambil yang paling kiri. Tuan Alkohol mengingatkan. Lin Suan mendongat dan bingung. Pil yang disebutkan Lord Alkohol adalah yang terkecil di antara semua pil. Terlebih lagi, warnanya redup, seolah-olah itu adalah pil yang tidak berguna. Seseorang telah melompat dan menerkam pil terbesar. Meskipun Lin Suan bingung, dia masih berlari menuju pil redup. Ada total lima ramuan di udara. Di antara mereka, yang terbesar, obat mujarab berwarna merah terang, sedang diperebutkan oleh orang banyak. Banyak petani juga menawar ramuan lainnya. Hanya ramuan yang diperhatikan Lin Suan yang memiliki orang paling sedikit, dengan hanya tiga orang yang menawarnya. Lin Suan adalah salah satunya. Ada pun dua lainnya, satu adalah murid dari Sekte Kemuliaan Teratai, sementara yang lainnya adalah murid keluarga Chen, salah satu dari empat keluarga besar. Keduanya berada di tahap tengah lapisan pertama alam lautan spiritual, dan aura kuat mereka menyelimuti sekeliling. Mereka bertiga bergerak pada saat bersamaan, mengincar pil di langit. 128. Lima pil di udara menarik banyak orang untuk memperjuangkannya. Lin Suan melompat dan bergegas menuju pil terkecil. Pada saat yang sama, dua seniman bela diri realem laut spiritual lainnya juga bergerak. Matanya bersinar. Di bawah pengaruh murid roh ungu, dia bisa dengan jelas merasakan budidaya dua lainnya. Di mata orang luar, keduanya berada di lapisan pertama alam laut spiritual, tetapi di depan Lin Suan, mereka tidak cukup kuat. Busur listrik emas melonjak di bawah kaki Lin Suan. Kekuatan angin dan guntur muncul di tubuhnya saat dia dengan cepat berlari menuju pil di udara. Kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dua lainnya. Berangkat. Beraninya kamu. Dua teriakan marah datang. Lengan mereka bergetar, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak menuju Lin Suan. Mereka semua adalah remaja putra berusia dua puluhan. Bagaimana mereka bisa mentolerir seorang pemuda yang berlari di depan mereka. Merasakan energi di belakangnya, Lin Suan mencibir. Dia tidak berbalik, tapi menyerang dengan pukulan backhand. Sinar pedang terang terbang dan berubah menjadi air terjun di udara. Dengan aura yang ganas, ia menghantam serangan dari belakang. Pada saat yang sama, Lin Suan menjentikkan keempat jarinya. Empat pedang hijauki, berisi niat pedang tertinggi, menerobos udara dan terbang menuju dua orang di belakangnya. Peng, peng. Tiga semburan energi bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yang terjadi selanjutnya adalah getaran yang hebat. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum getarannya meredah, empat sinar pedang ditembakkan dari dalam seperti empat pedang dewa, menusuk ke arah dua orang itu. Kedua seniman bela diri yang memperebutkan pil merasakan aura yang ganas. Kulit kepala mereka kesemutan, dan mereka buru-buru membentuk pertahanan di depan mereka, berharap bisa memblokir pedang ki yang mengerikan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda kurus di depan mereka bisa memancarkan sinar pedang yang begitu kuat. Aura di dalamnya membuat mereka gemetar dari lubuk hati mereka. Saat keduanya terburu-buru untuk bertahan, Lin Xuan sudah tiba di depan pil. Dengan meraih tangan kanannya, dia meraih pil di tangannya. Setelah mendapatkannya, dia segera mundur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Lin Xuan mendarat, pertarungan untuk pil lainnya juga telah berakhir. Wan Jian Xing dan Yuan Fei masing-masing mendapat satu, dan dua lainnya diambil oleh dua pemuda alam laut spiritual. Setelah Yuan Fei menerima ramuan itu, dia segera menyimpannya dan berbalik untuk melihat ke arah Lin Xuan. Sebenarnya, apa yang ingin dia lihat bukanlah Lin Xuan, tapi murid sekte Lotus Glory di dekatnya. Namun, ketika dia melihat Lin Xuan memegang dandan, dia sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menatap Lin Xuan. Ketika dia merasakan budidaya Lin Xuan di tahap awal lapisan pertama alam lautan spiritual, matanya berbinar. Untuk dapat merebut pil ramuan dari tangan dua seniman bela diri tingkat menengah ketika dia baru dalam tahap awal budidaya, saya khawatir caranya tidak sederhana. Mata Yuan Fei memiliki sedikit rasa ingin tahu, tapi itu saja. Merasakan tatapan Yuan Fei, Lin Xuan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, dia menelan pil itu. Orang ini. Yuan Fei mengangkat alisnya dengan heran. Hasiat obat ramuan jenis ini sangat kuat. Biasanya, seseorang perlu mengasingkan diri untuk berkultivasi guna memaksimalkan efeknya. Siapa yang akan menelannya begitu saja seperti Lin Xuan? Lin Xuan tampaknya ceroboh, tapi dia diam-diam sudah bertanya pada Lord Alkohol. Ketika dia mengetahui bahwa ini adalah sejenis ramuan yang dapat memperkuat tubuh seseorang, dia menelannya tanpa ragu-ragu. Pahit sekali, Lin Xuan mengerutkan kening dan bergumam dengan ketidakpuasan. Beberapa kultivator yang lebih dekat dengannya mendengar ini dan tubuh mereka bergoyang. Mereka sangat marah hingga gemetar. Ini adalah ramuan roh. Tidak apa-apa jika kamu memakannya dengan santai seperti permen, tapi kamu justru mengeluh karena rasanya pahit. Bagaimana kamu bisa begitu menyebalkan? Beberapa dari mereka memasang ekspresi aneh dan pergi dengan marah. Lin Xuan mengangkat bahu, mengeluarkan pedang api merah, dan memasukkannya ke tanah di sampingnya. Kemudian, dia mengeluarkan secangkir anggur roh dan meminumnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Banyak orang bertanya tentang roh ki dan memandang Lin Xuan dengan tata pandingin. Namun, ketika mereka melihat seragam sekte langit hitam, mereka menekan niat buruk mereka. Murid utama sekte langit hitam, Wan Jian Xing, masih ada di sini. Mereka tidak berani mengambil sesuatu secara terbuka dari murid sekte langit hitam. Sepertinya sekte langit hitam telah menghasilkan murid luar biasa lainnya. Yuan Fei melirik Wan Jian Xing dan berkata dengan santai. Wan Jian Xing juga melirik Lin Xuan. Matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ku dengar dia telah memahami maksud pedang. Cepat atau lambat, dia dan aku akan bertarung. Jadi, kamu tidak perlu memprovokasiku. Wan Jian Xing berkata dengan dingin. Niat pedang, Yuan Fei terkejut dan menatap Lin Xuan lagi. Dia tidak menyangka pemuda ini adalah murid yang baru saja memahami maksud pedang. Faktanya, dia bukan satu-satunya. Para seniman bela diri di dekatnya semua memandang Lin Xuan dengan kewaspadaan di mata mereka. Terlepas dari kultivasi pemuda ini saat ini, fakta bahwa dia telah memahami maksud pedang sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Lin Xuan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia sedang mencerna energi yang terkandung dalam ramuan dan anggur roh. Dengan ramuan yang baru saja dia ambil, laut roh di tubuhnya telah sepenuhnya stabil. Laut spiritual Jian berputar terus-menerus, menghasilkan aliran energi yang stabil. Dari jauh, tampak seperti sepotong batu giyok, berkilau dan tembus cahaya. Di atasnya ada pedang kaca misterius. Lin Xuan bisa dengan jelas merasakan benih niat pedang di dalamnya. Itu telah tumbuh dari ukuran kacang menjadi lebih dari satu inci. Setelah sepenuhnya memahami maksud pedang, Lin Xuan menyadari bahwa maksud pedang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dia hanya memahami 10% maksud pedang. Seni panjang umur beredar dengan cepat saat Lin Xuan dengan panik menyerap energinya. Dengan adanya Lord Alkohol, dia tidak perlu khawatir dengan situasi di luar. Satu jam kemudian, dia perlahan membuka matanya. Ada sinar pedang tak terlihat yang berkedip di pupil matanya. Dia berdiri dan menyadari bahwa semua orang menunggu dengan penuh perhatian. Tubuh mereka bersinar samar. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, ramuan lain dimuntahkan. Salah satunya berwarna lima. Saat muncul, ia mengeluarkan aroma obat yang kaya yang menarik perhatian semua orang. Eh, ini sebenarnya ramuan ini. Tuan Alkohol tercengang. Siaw Suansi, jika memungkinkan, dapatkan ramuan ini. Tuan Alkohol berkata dengan suara yang dalam. Ini mungkin berguna bagiku. Lin Xuan mengangguk. Meskipun dia tidak mengetahui situasi sebenarnya Lord Alkohol, dia samar-samar mengetahui bahwa Lord Alkohol terluka parah dan terjebak dalam pedang misterius. Jangan khawatir. Ini hanya pil. Sangat sederhana. Lin Xuan menyeringai. Dia menghentakkan kakinya dan melayang ke udara, terbang menuju ramuan lima warna. Prajurit lainnya juga pindah. Kebanyakan dari mereka menuju ramuan lima warna. Astaga, 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 suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Tubuh para prajurit bersinar ketika mereka saling menyerang untuk merebut ramuan itu. Seorang pejuang mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi tangan energi roh seukuran batu kilangan yang menyelimuti ramuan lima warna. Membuka. Yuan Fei meraung. Tubuhnya sekuat naga bertanduk saat dia menghancurkan tangan energi roh dengan sebuah pukulan. Di arah lain, Wan Jian Xing menikam dengan pedangnya. Seperti bintang jatuh, dia memukul mundur beberapa prajurit saat tatapan dinginnya menyelimuti sekeliling. Namun, lebih banyak lagi prajurit yang menyerang ke depan. Mereka tidak mengetahui kegunaan obat mujarab, tetapi dari auranya, mereka tahu bahwa obat mujarab itu luar biasa. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mengkonsumsinya, jika mereka membawanya keluar dan menyerahkannya kepada keluarga atau sekte mereka, mereka pasti akan mendapat imbalan yang mahal. Bahkan jika mereka tidak menyerahkannya, mereka masih bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan melelangnya di lelang. Saat semua orang menyerang ke depan dengan panik, seberkas pedang merobek kehampaan dan menebas mereka. 129. Pedang ki, panjangnya lebih dari 10 kaki, tebal dan tajam, menebas ke arah kerumunan seolah-olah akan menghancurkan kehampaan. Para seniman bela diri, termasuk Yuan Fei dan Wan Jian Xing, semuanya diselimuti oleh pedang. Beberapa orang dikejauhan kaget. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong hingga menebas begitu banyak orang? Yuan Fei dan Wan Jian Xing juga tercengang, lalu mereka menjadi marah. Mereka adalah kekuatan tempur tertinggi di sini, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka tidak akan seperti ini, menebas semua orang. Mereka mendarat di tanah dengan wajah muram. Pil spiritual lima warna terperangkap di udara oleh kekuatan spiritual mereka dan terus melayang di udara. Di depan ruang alkimia, suasananya berat, dan banyak seniman bela diri memandang satu orang. Orang yang menyerang adalah Lin Xuan. Dia telah menebaskan pedangnya keramuan lima warna. Oleh karena itu, prajurit manapun yang mendekati ramuan itu akan diserang. Apa maksudmu? Tubuh Wan Jian Xing penuh dengan pedangki, seolah dia akan menyerang kapan saja. Yuan Fei dan yang lainnya juga menatap Lin Xuan dengan tidak ramah. Sederhana saja, pil ini milikku. Suara Lin Xuan tenang, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga orang banyak, itu seperti batu yang jatuh ke danau, menyebabkan keributan besar. Yuan Fei menyipitkan matanya dan menatap Lin Xuan dengan tidak ramah. Matanya seperti binatang buas, seolah hendak memakan seseorang. Karena kita berasal dari sekte yang sama, aku akan mengampunimu. Keluar dari sini, Yuan Jian Xing mencibir. Para seniman bela diri lainnya juga tertawa. Jika seorang seniman bela diri di alam langit kedua laut spiritual mengatakan ini, mereka mungkin takut. Namun, mereka tidak akan menganggap serius anak nakal yang baru saja memasuki alam laut spiritual. Saudara Wan, aku yakin sekte langit hitam tidak akan keberatan jika aku memberi pelajaran pada anak ini. Seorang pemuda berbaju biru tersenyum jahat. Yuan Jian Xing tidak mengatakan apapun, yang merupakan persetujuan diam-diam. Dia juga ingin melihat seberapa kuat niat pedang legendaris itu. Pemuda itu melangkah maju, dan tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Kekuatan spiritual merah menyala melonjak seperti api sungguhan. Nak, biarkan aku melihat kemampuanmu. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sebesar itu. Siapa namamu? Ekspresi Lin Suan tenang. Saya tidak memukuli orang yang tidak disebutkan namanya. Wajah pemuda itu langsung memerah karena marah. Nama ku Chen An, kamu akan mengingatnya. Pemuda berpakaian biru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan dua ular api yang melingkari lengannya. Lalu, dia meledak dengan kedua telapak tangannya. Telapak ular roh. Cahaya dan bayangan melengkung, dan udara mengeluarkan panas yang menyengat. Beberapa bayangan ular menari-nari, bersilangan saat mereka maju. Dalam sekejap, gelombang panas yang mengerikan melanda. Jika bukan karena perlindungan formasi susunan di sekitarnya, segala sesuatu dalam radius 10 kaki akan terpanggang hingga kering. Ini adalah telapak ular roh clan Chen. Sepertinya dia telah mencapai tahap kedua kemunculan ular roh. Seseorang mengenali keterampilan bela diri yang digunakan pemuda itu dan berbisik. Mari kita lihat bagaimana orang itu menghadapinya. Banyak seniman bela diri yang mencibir. Bahkan seorang seniman bela diri di tahap tengah lapisan pertama alam lautan spiritual harus memperhatikan suhu ini dengan serius. Lin Xuan melambaikan tangannya dan pedang besar api merah muncul. Dia mengayunkan pedang besarnya dan mengarahkannya ke kepala ular api. Retakan. Retakan. Ular roh api sepanjang 10 meter itu tiba-tiba dipenuhi retakan. Di bawah tatapan kaget semua orang, benda itu hancur berkeping-keping. Sangat akurat. Mungkinkah dia mengetahui kelemahan dari telapak tangan ular roh? Para penonton terkejut. Wajah pemuda Chen An pucat pasti. Dia tidak menyangka skill utamanya menjadi begitu lemah. Mati. Melambaikan kedua telapak tangannya, empat ular roh merah menyala meninggalkan tubuhnya dan menusuk ke arah Lin Xuan dari arah yang berbeda. Tarian angin dan bulan. Memegang pedang panjang secara horizontal, Lin Xuan berputar seperti gasing, membentuk layar lampu hijau pedang Ki di area 10 kaki di depannya. Ci. Siapa? Siapa? Seperti penggiling daging, semua ular api yang mendekatinya semuanya terbunuh oleh cahaya pedang. Jurus apa lagi yang kamu punya? Ayo keluar, kata Lin Xuan dengan suara rendah. Jika tidak, maka giliranku yang menyerang. Huff. Jangan terlalu bangga, saya akan membiarkan Anda melihat kahlian utama saya. Wajah Chen An terbakar, dia tidak bisa mengalahkan seorang pemuda yang membuatnya menjadi gila. Api melahap dunia. Chen An memutar tubuhnya yang sangat lembut. Di bawah tatapan takjub semua orang, energi roh di tubuhnya mengembun menjadi seekor ular besar. Panjangnya lebih dari 10 kaki dan seluruh tubuhnya terbuat dari energi roh. Ular merah besar menutupi Chen An dan ekornya terus-menerus menghantam tanah, membentuk lautan api dan gelombang panas. Memutar tubuhnya, Chen An menyerang ular merah itu. Kepala ular itu seukuran rumah dan memiliki mulut berbentuk kipas yang menggigit Lin Xuan. Angin guntur potong. Lin Xuan memegang pedang besar itu dengan genggaman terbalik dan dengan paksa memotongnya dan tubuhnya melonjak tinggi ke udara. Kemanapun ia melewatinya, ia membawa cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang emas menyala dan sepertinya membelah udara. Kecepatannya sangat cepat. Semua orang hanya melihat cahaya pedang menyala dan Lin Xuan tiba sebelum Chen An. Ujung pedang sedingin es menempel di leher Chen An dan ular merah besar itu dipotong menjadi dua dan menghilang di udara. Chen An tidak berani bergerak. Tubuhnya mempertahankan postur yang aneh dan lapisan merinding muncul di lehernya. Ia yakin jika ia berani bergerak sekarang, kepalanya akan lepas dari badannya. Aku kalah, wajah Chen An pucat dan suaranya lemah. Lin Xuan menyingkirkan pedang panjangnya dan dalam sekejap, dia muncul di depan Chen An. Menatapi lima warna di udara, niat pedang yang kuat muncul dari tubuhnya. Niat pedangnya sangat mengerikan dan menembus langit dan bumi seolah ingin menghancurkan segalanya. Apa? Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Ya Tuhan, monster macam apa dia? Ekspresi sekelompok orang berubah drastis dan mereka semua mundur. Chen An tersenyum pahit saat dia mundur. Dia menyadari bahwa kekalahannya bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Menghadapi orang aneh seperti itu, mungkin hanya Wan Jian Xing dan yang lainnya yang bisa mengalahkannya. Hanya empat sosok yang tersisa di lapangan, dan mereka bisa menahan niat pedang Lin Xuan. Apakah maksud pedang ini? Wan Jian Xing merasakan dinginnya menusuk di udara, dan dia sangat bersemangat. Tetapi jika kamu ingin meminum pilnya, itu tidak cukup. Aura di tubuhnya berubah drastis, seolah-olah ada meteor di belakangnya. Niat pedang melawan kekuatan pedang. Meskipun kekuatan pedang tidak sekuat niat pedang, budidaya Wan Jian Xing jauh di atas Lin Xuan, jadi keduanya seimbang. Di sampingnya, tubuh Yuan Fei tampak berukuran dua kali lipat, dan otot-ototnya terlihat, membuatnya tampak seperti binatang buas. Dua orang lainnya juga menggunakan pertahanan tubuh mereka untuk menahan niat pedang. Lin Xuan memandang mereka berempat tanpa rasa takut. Dia tidak ingin mengalahkan mereka berempat, tapi dia ingin mengambil pilnya. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sulit untuk mengalahkan mereka berempat, setidaknya dengan budidayanya saat ini, hal itu mustahil. Namun, jika mereka berempat berhasil merebut pil tersebut dan melarikan diri, peluang suksesnya masih besar. Semangat juangnya tinggi, dan niat pedangnya melonjak. Dia tampak seperti ingin bertarung, tetapi diam-diam dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan merencanakan rute pelariannya. Tuan Alkohol, saya akan menyerahkan formasi susunannya kepada Anda, perintah Lin Xuan. Jangan khawatir, aku jamin kamu akan baik-baik saja, jawab Lord Alkohol. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan dengan gugup. Ini mungkin pertarungan yang mengejutkan, dan mereka harus memperhatikannya dengan cermat. Mungkin mereka bisa mendapatkan inspirasi. Pada saat berikutnya, Lin Xuan pindah. Dia mengacungkan pedangnya dan menebas beberapa kali. Setiap tebasan membawa pedang ki yang sangat besar, dan itu seperti naga banjir ganas yang muncul dari laut. Pedang ki memenuhi langit, dan dengan kekuatan pedang, pedang itu menebas ke arah empat orang di depannya. 130. Pedang ki yang memenuhi langit menebas mereka berempat. Arogan. Kamu mendekati kematian. Mereka berempat menyerang dan membubarkan pedang ki. Kemudian, mereka menyerang Lin Xuan. Semua orang berpikir bahwa Lin Xuan terlalu sombong. Tidak mungkin baginya untuk bertarung satu lawan empat, dengan dua di antaranya adalah murid utama dari sekte masing-masing. Lin Xuan tidak menerima serangan itu secara langsung. Tubuhnya bergoyang saat dia menggunakan kekuatan angin dan guntur untuk meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Semuanya tampak nyata, sehingga mustahil membedakan mana yang mana. Trik kecil, Wan Jian Xing mencibir sambil mengayunkan pedangnya. Seperti bintang jatuh, puluhan pedang ki dengan cepat menyerang Lin Xuan. Uff, uff, uff. Bayangan-bayangan itu terpotong satu per satu, berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Jumlah bayangan setelahnya berkurang saat keempatnya secara bertahap mengepung sisa bayangan. Aku tahu itu. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan gabungan mereka berempat. Banyak pejuang yang mencibir seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Namun, ketika bayangan terakhir menghilang, tubuh asli Lin Xuan masih belum muncul. Wan Jian Xing dan tiga lainnya memasang ekspresi muram saat mereka mengutup dalam hati. Lalu, mereka melihat ke atas. Di udara, Lin Xuan seperti burung besar. Angin bertiup di bawah kakinya saat dia tiba di depan ramuan lima warna. Sial, kita tertipu olehnya. Mata Yuan Fei dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan mengambil ramuan lima warna dan memberikannya kepada Lord Alkohol dengan membalikkan telapak tangannya. Kemudian, tubuhnya bergoyang saat dia lari ke kejauhan. Kejar dia, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Wan Jian Xing, Yuan Fei, dan tiga lainnya mengunci Lin Xuan dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Saat itulah semua orang menyadari bahwa Lin Xuan tidak akan melawan mereka berempat. Tujuannya hanyalah ramuan lima warna. Namun, aura Lin Xuan terlalu kuat. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia akan bertarung. Lin Xuan, berhenti di situ jika kamu punya nyali. Apakah kamu berani bertarung satu lawan satu? Wan Jian Xing dan Yuan Fei sangat marah hingga mereka ingin mencabik-cabiknya. Haha, Lin Xuan tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu memprovokasiku. Masih banyak waktu di masa depan. Jika waktunya tiba, aku akan bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Arogan. Ini menyebalkan. Mereka berempat berteriak marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah memasuki formasi susunan taman obat, kecepatan mereka melambat, sementara Lin Xuan mempercepat. Sial, bagaimana dia bisa begitu cepat? Mungkinkah dia tahu tentang formasi? Mereka berempat bingung dan tidak mengerti. Mereka hanya bisa mengemeretakan gigi. Melihat ini, Lin Xuan melambat dan mulai berjalan-jalan di sekitar taman. Dari waktu ke waktu, dia akan menjangkau dan memetik ramuan spiritual. Dengan bimbingan Lord Alkohol, Lin Xuan akan memetik ramuan roh yang berharga setiap kali dia mengambil tindakan. Tak lama kemudian, dia sudah memetik selusin batang, sementara Wan Jian Xing dan yang lainnya hanya bisa memakan debunya. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Wan Jian Xing berhenti dan kembali tenang. Bukan saja kita tidak bisa menangkapnya, tapi kita juga tidak akan bisa mendapatkan pilnya di masa depan. Tiga orang lainnya juga berhenti. Mereka menjadi tenang dan menatap Lin Xuan dengan dingin. Kemudian, mereka berlari menuju kamar eliksir tanpa menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan Lin Xuan, masih ada banyak waktu di masa depan. Mereka berempat tidak terburu-buru bertarung dengan Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum. Dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan jika mereka berempat bergabung, dia masih bisa menang jika dia berusaha sekuat tenaga. Ini karena dia memiliki tantangan perunggu dan kartu truf lainnya. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Setelah mereka berempat pergi, Lin Xuan tidak segera pergi. Dia menjaga kebun obat yang luas dan mulai bercocok tanam. Ada banyak ramuan spiritual di sini. Ditambah dengan keterampilan penyulingan anggur Lord Alkohol, itu tidak kalah memberikan semua ramuan spiritual yang dia petik kepada Lord Alkohol. Dia duduk bersila dan mulai meminum anggur rohani. Formasi susunan di sini seperti pertahanan alami yang melindunginya. Orang biasa yang tidak memahami formasi susunan tidak akan bisa masuk. Setelah minum seteguk anggur spiritual, Lin Xuan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan seni panjang umur. Lin Xuan menghabiskan dua hari berikutnya di sini. Selain bercocok tanam, ia juga memetik tanaman herbal. Hari-harinya sangat nyaman. Banyak murid telah menemukan peluang mereka sendiri di tempat lain di istana surgawi berwarna darah. Di ruang rahasia, Murong Qianling memegang gulungan yang sudah menguning. Matanya dipenuhi kegembiraan. Di sebuah ruangan tidak jauh dari sana, Zheng Jun sedang memegang dua botol pil. Dia tertawa gila-gilaan. Seperti Lin Xuan, dia menelan pil dan bermeditasi, mencernanya saat itu juga. Ling Feng juga mendapatkan sesuatu. Dia tidak hanya memperoleh beberapa teknik budidaya, tetapi dia juga memperoleh beberapa botol mata air roh. Semua murid keluarga Ling tertawa terbahak-bahak. Di luar ujian darah, para tetua dari berbagai faksi sedang menunggu. Sudah setengah bulan, aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Mata tetua duanmu dari sekte Blackheaven berkedip-kedip. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya sudah memasuki istana berwarna darah. Tetua agung sekte kemuliaan teratai mengelus janggutnya dan berkata, semuanya mudah, tapi saya tidak tahu apakah mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan warisan. Itu sulit. Para tetua keluarga bangsawan menghela nafas. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan warisan, tidak buruk untuk bisa maju. Tetua keluarga Ling merasa bangga. Fenger sudah berada di langit kedua dari alam laut spiritual. Jika dia memasuki langit ketiga dari alam laut spiritual, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam seratus teratas peringkat naga tersembunyi. Menurut pengalaman masa lalu, naik ke langit pertama alam laut spiritual adalah hal yang pasti. Aku ingin tahu apakah mereka mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Para tetua berbicara satu sama lain dan melihat pusaran segel di depan mereka dari waktu ke waktu. Hanya tetua sekte Ziksia yang terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetua keluarga Ling menatap ke arah tetua duanmu dari sekte Blackheaven dan mencibir di dalam hatinya, jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, murid pedang yang kau sayangi sudah mati. Berani menyinggung keluarga Ling, meskipun mereka jenius dari sekte langit hitam, mereka tetap akan mati. Di istana surgawi berwarna darah, Lin Suan membuka matanya lagi. Budidayanya telah mencapai puncak lapisan pertama alam laut spiritual dan akan segera mencapai tahap tengah. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan seorang seniman bela diri di lapisan kedua alam laut spiritual. Perlahan berdiri, Lin Suan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dalam waktu singkat, budidayanya tidak dapat meningkat, dan dia ingin menemukan pertemuan kebetulan lainnya. Lin Suan sangat senang karena Lord Alkohol telah menggunakan ramuan lima warna dan memiliki semangat yang jauh lebih baik. Hei, ada pria kecil yang menunggumu. Tuan Alkohol berkata sambil tersenyum. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat Yuan Fei menatapnya dengan dingin dari pintu keluar di depannya. Senang sekali bisa meregangkan otot-ototku. Ekspresi Lin Suan tenang, tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan terbang keluar. Apakah kamu berani melawanku? Suara Yuan Fei bergetar seperti benturan logam dan batu. Kenapa aku tidak berani? Lin Suan tidak takut. Bagus, kamu punya nyali. Yuan Fei tertawa dan melontarkan pukulan. Angin kencang bertiup dan udara bergetar. Seolah-olah sebuah gunung runtuh dan tanah runtuh. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Pedang Ki mengelilinginya dan memukul tinju Yuan Fei, menghasilkan dentang. Sangat sulit. Lin Suan sedikit terkejut. Tinju Yuan Fei lebih keras dari logam. Pedang dan pedang biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Seperti yang diharapkan dari murid utama. Seru Lin Suan. Di saat yang sama, niat pedang keluar dari tubuhnya. Pedang tajam Ki memancarkan cahaya kemasan. Ambil ini. Dengan sebuah serangan, posisi mengalir mundur dan menempel pada pedang Ki. Serangan ini dipahami dari serangan kaisar angin, dan dia menyebutnya gaya penggabungan angin. Udara berputar dan membentuk bila angin yang tak terhitung jumlahnya di udara, menebas Yuan Fei bersama dengan pedang Ki. Rahasia tubuh emas. Yuan Fei berteriak. Warna emas muncul di permukaan tubuhnya, mekar dengan cahaya. Segera, dia berubah menjadi tubuh emas. Di bawah sinar matahari, dia bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari. Pada saat ini, pedang Ki berbenturan dan menebas tubuhnya.